Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. KBP Lover, sekarang ini jalan-jalan malam bersama semua tim lengkap. Ken, Ki, Vito, Bunda, dan juga Muslim. Lahan warang tersebut. Intimidasi banget sama gue, Romanya. Sabar. Kita mau mulai mengeksplore, siapin kakinya. Kita mau jalan-jalan di 64 hektare lahan ini ya. Tuh, kuas. 64 hektare. Ini menarik perhatian nih. Ada tulisan di sini. Ketua rombongan bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan anggota rombongan dan barang bawaannya. Ini dia. Kenapa jadi ketua rombongan yang bertanggung jawab, emang gak ada keamanannya di sini. Iya gak sih? Keamanan ada, cuman kan bagian ketua rombongan yang harus ngamanin anggotanya masing-masing. Berarti dengan kata lain, kalau udah ada perhatian seperti ini, pemberitahuan memang sering terjadi sesuatu. Celaka gitu ya. Iya. Tempatnya tidak baik-baik saja lah tempat. Tuh kan, peruk kan. Apa sih? Suara dogi deh, tadi gak berhenti-berhenti. Ada perempuan meninjo nih. Oh iya. Astaghfirullahaladzim. Tadi kenceng banget tempat gue, aku makin-makin. Cewek tuh. Lu jangan main di situ gitu ya. Oh, pancesan tadi angka barusan bilang, ada perempuan lewat. Tadi sebelum mulai take disini, ini pas disini, ada perempuan yang disini, ini kisit, disini, gitu. Berdiri? Berdiri, begitu. Ngadep belakang rambutnya, potongannya kayak gak rata, belakangnya tapi sepinggang. Itu penghuni-nya sih itu Angkel. Itu, 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 ada itu. Oh, gitu. Iya, Angkel, dan kalau misalnya dilihat juga dari, apa ya, dari bannernya juga ini cukup gede. Iya. Bahwa kalau mereka tuh menekankan. Iya. Sambil ganti yuk. Tentang keselamatan ini. Apa? Gak, gak apa. Gak, gak apa. Dibelakang kayak ada orang sama. Tapi ya kayak mau cerita sedikit ini boleh diambil boleh gak yang G. Eeeh, apa namanya? Eeeh! Parah! 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 Apaan? Enggak, tunggu, tunggu. Tadi, tadi pas. Gaget gua! Angkel, angkel inget gak momennya? Tadi, nginget ya? Buka. Punya air tuh, cuprak-cuprak. Eh! Shhh! Diputus sendiri. Ini apaan sih? Tepat ganti pakaian wanita. Jajah tuh wanita jalan. Enggak. Enggak gitu dong, Kak. Wanita yang tadi kali? Iya. Wanita, wanita, wanita. Berani masuk, Kak? Enggak berani? Tapi, Enggak inget nggak? Pas momen Enggak ngeliat, tiba-tiba dia kayak ngebuka. Pengen show off. Tapi begitu kita center, ngilang. Ada suara nangis lagi. Ini ada yang keluar ya? Iya, iya. Ini yang gue ingin. Ih, serem banget tempatnya. Eh, temenin. Engep banget. Aku lagi baca tentang Ramalan Jayabaya. Gimana cara masuknya ya? Akhir jaman. Iya, belakangan ini kan lagi marak ya. Diceritain tentang Ramalan Jayabaya ya, Kiatmo. Satu persatu sudah mulai ini kan? Terjadi. Sudah mulai muncul. Airnya nyala sendiri. Kok airnya nyala sendiri? Hah? Serem kali. Tuh, salah. Eh! Tutup sendiri. Enggak tutup. Ini kecilnya. Masih. Apalagi di belakang kita banyak banget pohon-pohon seperti itu. Apalagi tadi Bunda lihat ada burung hantu. Awas kepala. Iya. Eh, bu. Tapi kalau kita pelihara burung hantu itu bagaimana? Enggak boleh? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sih sebenernya. Tapi burung hantu itu pintar. Saking pintarnya mereka bisa lihat makhluk-makhluk yang seperti itu. Bisa lihat dan bisa dengar mereka. Aduh, maaf permisi. Ya Tuhan. kenapa, kenapa, kenapa harus gila maksudnya ini pohon yang tadi kan jadi yang ganggu-ganggu itu ya makhluk-makhluk yang semacam ini sebenernya makhluk-makhluk yang semacam ini yang apa? seriusan? suaranya jelas banget kayak suara cewek kayak suara kuntilanak gitu kan kayak suara kuntilanak gitu dibelakang suaranya bang muslim makhluk-makhluk ini sering ini loh sering dorong orang kepleset terus kemudian maksudnya, mohon maaf ini emang posisinya kan rumah yang curam ya terus disini licin, meyak lumut iya, dan tiangnya itu juga kan cuma dua garis bisa aja molos dari bawah terus ini kurang tinggi istilahnya gitu iya, apa? iya, suara hulu iya udah, kalau gak apa-apa ikut jalan-jalan aja hah? gak ada yang mau ikut jalan-jalan mau dudukin kebencong cewek bencong bencong, ngomong bencong lanjut ya Kiatmo ramalan Jayabaya itu kan ramalan yang usianya sudah lebih dari seribu tahun lebih ya berapa tabat ada gak sih ramalan-ramalan lain ini cuma buat pengetahuan kita gak bilang kita percaya atau enggak karena ini menyangkut tentang adat istiadat dari leluhur ataupun beberapa daerah gitu ya iya selain ramalan Jayabaya ada apa lagi Biah? yang pernah tertulis dan tersimpan selama ratusan tahun ada lagi kitab-kitab yang paling terkenal juga ya Angkel yang sehubungan dengan jangka Jayabaya atau ramalan Jayabaya yaitu namanya sabdo palon nageh janji sabdo palon nageh janji dengernya aja merinding nusantara bakalan bergerak seperti arahnya yang di era dulu kalau menurut sabdo palon nageh janji bukannya itu Allah ember putih ember ember putih lagi ember putih lagi emm aduh kayak aku kira-kirnya kagetan emang dari kemarin juga kagetan senang jantung ini senat jam ini lanjut yuk sambil jalan yuk sabdo palon nageh janji nageh janji itu berarti ada sesuatu hal yang dia dijanjikan yang perlu dibayarkan iya seperti itu itu sebenernya janjinya adalah janji ketika Prabu Brawijaya terakhir Majapahit nanti menyerahkan kepemimpinan nusantara ini menjadi tatanan yang sekarang tapi nanti ditahgih lagi seperti kepemimpinan yang dulu bolehlah kapan-kapan dibahas di podcast tapi ini kan juga ada kaitannya sama Satria Peningit betul kalau Satria Peningit ternyata berhasil menyelamatkan bersama dengan Ratu Adil kita gak tau apa yang bakal terjadi jadi katanya akan ada Satria Peningit ini adalah ada seseorang yang diramalkan kok ada punya air akan muncul gitu ya suara air kisah kesibuk ini nyala sendiri ini kok nyala sendiri semua ya ini nyala sendiri aduh merinting asli ini lah anak-anak atau apa ya Ki demen banget main air kayaknya ada bentuk anak kecil juga cuman gak keliatan ini anak kecil lari dari iya yang di podcast tadi keliatan kan di belakang-belakang item-item itu anak kecil yang terlalu di pinggir-pinggir aku ngiluk guys tuh danger danger eh danger eh danger eh danger ku eh sama sama aku merinting beneran ini ini wish tapi yang Ken tangkep ya dia tuh lari kalau kiatmu megang itu iya emang aku pengen ngusir-ngusirin apa ya ngusir-ngusirin sedikit lah soalnya ngusir-ngusirin mereka sedikit lah tadi ada beberapa kali yang Ken lihat di eh pas podcast Angkel inget gak yang kata Ken yang bentuknya hampir kayak kerah iya tapi dari batu ya nah itu itu tuh dari eh muslim muslim eh takap muslim gak usah lagi 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 lu kan laki-laki gini lu kan laki-laki gini siapa siapa beda tugas emang kita pernah bilang kita ada tugas apa temenmu temenmu ditarik perempuan ini sosok anak kecil yang tadi kayaknya anak-anak kecil astaghfirullahaladzim berinding banget awas 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 iya iya jangan jangan turun jangan turun jangan ikut ya ntar tolongin ntar tolongin nanti kita tolongin nanti kita tolongin ya nanti kita tolongin ya nanti kita tolongin ya awas awas jangan ikut jangan ikut jangan pegangin jangan jatuhin jangan jatuhin mudah dong jangan ikut ya udah nanti kita urut diamin aja diamin aja nak jangan diamin aja ntar dia jatuhin maksudnya dia sama dia diamin aja itu dia mau ke bawah iya 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 nanti kita usirin ya tenang ya tenang ya ini kasihan nanti kita kesana kamu disini dulu kamu disini dulu kamu disini dulu nanti temen-temenmu ikut aku nanti temen-temenmu ikut aku eh 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 itu tuanya tuan-tuan temes surya apa surya taro bawahnya surya siapa? taro bawahnya buah air tahan tuang itu tuh itu tuh cahaya iiii mana? tadi ada yang terbang ada yang terbang cahaya cahaya Nah, sama tadi, Ki. Itu ada yang berenang ke arah sana, Ki. Ada yang berenang di kolam. Itu warna hitam. Hitam ya? Iya. Ke arah sana. Coba deh, lihat deh. Di ujung kolam ya. Jangan pakai lampu. Di ujung kolam. Di tepi kolam yang di bagian sana. Di ujungnya kayak ada bayangan ular gitu nggak sih di bawahnya? Lihat nggak? Lihat nggak? Oh, yang itu ya? Iya. Jadi kan ada perasotan yang menghadap ke arah kita nih. Di bawahnya itu. Nah, di bawahnya itu. Lihat deh. Oh iya, dia agak menepi ya. Agak menepi. Iya. Persis di tepi kolam. Di dalam kolamnya tapi. Tapi kalau di center nggak kelihatan, Engkel. Kalau di center, hilang. Malah berarti kenanya cahaya bulan. Tuh. Nggak ada. Nggak ada, hilang. Kalau kenanya cahaya bulan, baru kelihatan. Baru kelihatan. Ayo, ayo. Terus tadi Engkel yang... Satria Peninggit dan Ratu Adil. Iya, Satria Peninggit diramalkan. Sebenarnya, Satria Peninggit ini adalah sosok manusia ya. Sosok manusia, Engkel. Yang nantinya akan banyak menyelamatkan sesamanya gitu ya Ki ya. Maksudnya adalah manusia. Menyelamatkan umatnya. Kemudian, tidak dikatakan dia akan berubah wujud atau apapun. Tapi dia adalah seseorang yang adil. Manusia kan? Manusia. Adil, makmur. Ini disebutannya aja bun. Satria Peninggit. Adil, makmur, bijaksana. Iya. Dan karena murah hatinya dia, ada banyak yang terselamatkan. Iya. Kemudian memiliki dan akan... Ratu Adil itu pasangannya atau ibunya ya? Ratu Adil itu setelah Satria Peninggit menjadi raja sesungguhnya. Oh, setelah dia menjadi raja sesungguhnya. Kemudian ada sosok perempuan yang... Enggak. Sebutannya dia adalah Ratu Adil. Iya, iya. Sebutannya si Satria Peninggit itu setelah dia naik tahta. Oh, menjadi Ratu Adil. Menjadi Ratu Adil. Karena Ratu itu ternyata belum ternyata perempuan. Iya. Oh gitu. Ratu itu laki kan? Iya. Iya. Itu memang... Kemarin perbalasan apa ya? Sampai aku tahu Ratu itu. Ada Ratu... Siapa gitu namanya? Ratu Lampu. Oh iya, iya, iya. Ratu Lampu. Ratu itu kalau di pewayangan raja sebutnya Ratu. Raja disebutnya Ratu. Dan kalau sosok apa? Ramalan Jayabaya itu sendiri. Sliwer. Udah ada. Apa namanya? Satrio Pinandito, Sinisihan Wahyu. Kemudian udah ada orangnya. Terus sekarang Satrio Peninggit. Iya. Sekarang itu udah ada. Sebenarnya udah ada. Bahkan mungkin orang yang kita kenal. Bahkan ada di sekitar kita. Iya. Cuma kita nggak tahu. Cuma kita nggak tahu. Ketika bencananya datang. Kemudian orang ini. Dia yang menyelamatkan. Kemudian mendapatkanlah sebutan. Kalau dia tuh Satrio Peninggit ternyatanya. Eh ternyata sama bayi. Kalau nggak salah ya. Menurut internet. Aneh banget. Biasakan. Tuh. 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 Astagfirullah. Tuh. 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 tempat seperti ini juga ada makhluk mitologi kalau di daerah amerika latin kupakabra kan kupakabra yang makan apa namanya makan jeruan nah gimana kalau makhluk-makhluk itu ternyata bukan makhluk bisik tapi makhluk-makhluk gaib seperti yang disitu itu itu tuh masih gerak sampe sekarang ih ih dan cici aku liat kepala itu pak cici beneran aku itu kayak usus gitu ya cici mana sih di dalam pohon keliatan ga tuh 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 di dalam pohon tuh satu doang gerak sendirian tuh di dalam pohon tuh satu doang itu di dalam tuh kalau angin pasti luarnya juga gerak luarnya juga boyang entang lu hitam abu kuning merah siapa lu duduk ga kesana kali ya bahaya ya soalnya jangan-jangan karena gunung ini anginnya mulai datang lagi tapi aku juga nambahin ya kalau yang Ciat mau bilang makhluk mitologi seperti di luar negeri rasanya memang masih mungkin aja sih karena pada dasarnya kan Tuhan sebagai pencipta menciptakan manusia itu satu sumber Adam dan Hawa ya kemudian penghuninya ya pasti anak cucu Adam ataupun Hawa toh gitu dan apa yang berpenghuni di dalam bumi ini penghuninya pasti dia lagi-dia lagi ga sih pasti sama kayak Yeti disebut di tempat lain Bigfoot di sini kemudian genderuwo putih atau apapun gitu ya mungkin ketawa diketawain lu nyenterin sih lu nyenterin lu dan tadi nyenterin dia mulu kan lu kita langsung tadi ini tuan ini tuh geraknya aneh bukan kangen tapi kayak satu badan gitu tuh lu denger gak? lu nyenternya ke situ suaranya dari Ono langsung ketawa kan dia nyenternya ke sini Ki tapi suaranya dari Ono itu tadi yang ngintip pala itu loh Ki iya, pala putih itu loh dari cara nganganya udah ketahuan suaranya Ki karakter suaranya aku merinding ya kita soalnya bahasnya lumayan berat deh tadi ceritanya ceritanya berat aku tuh bukannya percaya ya Kiatmo tapi ketika nonton Wakanda aku mah iya-iya aja deh iya karena nonton film Wakanda itu kan sama aja kayak kita Wakanda itu adalah sebuah suku dimana mereka itu terisolasi dan hidup sendiri gitu ya iya dengan apapun dengan vibranium modernnya dia gitu pernah denger kan kalo ternyata ada kampung lelembut di Jakarta di Indonesia betul kampung lelembut apa? kampung lelembut bun jadi satu daerah yang terisolasi tidak bisa di kunjungi kalo tidak dapat undangan dari mereka gak boleh iya beberapa group band itu pernah dateng manggung di depan warga banyak iya begitu pulang kampung ilang iya bener ya pernah kita denger tuh dealer mobil dia pesen mobil 20 dibayar cash jepret uangnya nyata begitu dia keluar dari area kayak batasnya lah ya kalo di Wakanda itu kan ada sealnya gitu ya begitu dia keluar dia balik kampungnya ilang iya tapi duitnya masih ada? ada dan memang bonnya ada duitnya ada namanya yang terkenal Uwentira sama Saranjana nah aku pernah liat satu yang di daerah tit gitu namanya Polahi Polahi iyaa Polahi ketemu merinding ya? wah itu bukan merinding lagi 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 bengong di kaca sampe lompat pusat kata gue gitu apaan tuh melayang? pak udah biarin aja mas dari dalam hutan gitu iyaa jadi di film terakhirnya ayo sambil jalan sama Saranjana di film terakhirnya Wakanda dia bertemu sama makhluk yang diibaratkan datang dari bawah laut bukannya kita juga percaya ternyata di laut juga ada kerajaan wadah Tuhan wadah Tuhan wadah Tuhan baru ngomong ya bau kembang iya bener baru dibilang si Kang Muslim bilang bau kembang nyus adah langsung gerak ini posisinya deket deket yang tadi tok yang lu senterin tok ini kan pesan iya diatasnya persis iya itu yang lu senterin mana tadi tok? ini kan ini loh iya yang Vito senterin ini tadi kan tadi goyangnya emang agak aneh ini kita full moon ya? full moon? iya bulan purnama ini ada makhluk yang tukang ngaco nih full moon banget loh ini apa? tukang ngaco kupie oke mana dia? opo ini yang tukang apa namanya? galon di kulam renang ini tau-tau kepleset kejedot pinggiran oh galon dong jadi ini orang kalo kalo apa namanya ini kan udah di ini aman ya engkel ya prosotan ya tapi banyak yang tiba-tiba jatohnya gak sesuai ekspetasi bablas iya bablas ini ada makhluk ngaco nih disini disini eh itu tadi Kiki Atmo ya Wakanda yang terakhir kan dia ketemu sama satu suku yang hidupnya dari bawah laut iya di Indonesia kita sering dengar cerita tentang Bunda Ratu iya kerajaan bawah laut bukankah iya tadi ada yang jawab iya juga iya dari sini ya iya iya bun sering pas ngomongin laut pas ngomongin laut pas ngomongin laut bukankah di samudara lepas juga kita tau ada keren aduh anginnya aduh anginnya kenceng banget bukankah di samudara lepas kita tau ada Atlantis yes yang sampe sekarang juga jadi misteri misteri Indonesia juga itu itu keren itu keren iya itu aneh gak sih Kiki tiba-tiba bikin kesitu kalo kalo lagi bungang tuh malem-malem bikin iya Atlantis tuh kayaknya ada deh tapi terkenalnya Atlantis itu dari Indonesia tau ada yang bilang gitu katanya di bawah ini ya di bawah aku Atlantis taunya filmnya yang film Jepang itu loh kartun katanya katanya di bawah sudah bukan 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 ini kerajaan Atlantis itu beda lagi terus katanya ada juga yang bilang tuh kalo kerajaan Atlantis tuh di bawah Pulau Kalimantan ada 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 banyak ini eh eh kakinya tuh kenapa tuh kakinya tuh kenapa tuh takut patah siapa nih enggak takut tuh kakinya patah eh eh Rek nyari cerita Rek nyari cerita di sini katanya suka ada yang jahil go siellä dan lalu Rek nyari wah itu Ula lah, masih jelmah ngehirup. Ulin jangan jelmah apa ya? Ini bukan orang mati ini. Orang gila? Eh orang gila! Orang apa? Atau dia jin? Iya, iya. Jin penunggu disini. Jin penunggu disini. Oh jin penunggu dari dulu? Iya. Iya makanya kenapa dijadiin kayak gini katanya rumah dia. Tapi ini bukan penduduk asli kan Ki? Bukan, bukan. Setelah penduduk asli dateng baru dia kan? Iya, iya. Ini udah ada perkampungan banyak ini. Tapi ya itu, dia penghuni sini. Ini belum dibangun berarti. Rumahmu dimana? Gimana ngomongnya Sundanya? Apa? Rumahnya dimana? Dimana sih dimana? Iya iya iya. Kabe? Di sini. Hah? Latu lah tinggal di dia. Mantuk sok siak. Iya iya, mantuk kayak dia iya. Lah iya tinggal kerja lemah mana? Bukannya suruh ikut aku aja. Ikut mana etah? Ikut dukun? Iya iya. Aduh. Nih, kan gak punya rumah. Ngilu, ngilu. Enggak punya rumah. Di bawah, mau enggak? Enak di bawah kak dukun, kasih atmu. Di sekolahin, di sekolahin. Di taruh di etah, di botol, siap. Jangan di botol, di sini aja. Nah iya, nah ramai. Nah iya. Tak asup kayak tetah kepecut. Enggak jemaah kan dia. Mau enggak? Enggak jemaah. Enggak jemaah. Berenang. Kenapa ada air itu? Jangan berenang norak. Jangan dipilang norak. Jangan dipilang norak. Jangan dipilang norak, karena emang dia enggak tahu. Enggak jemaah. Enggak jemaah, enggak ada dia. Di mana ngajah, di mana ke sawah. Dicahi luhur di hadap. Cucur. Enggak jemaah di sini. Yang keatmu bilang, kan banyak curug sini kan. Cuma nih, seburuk di sini. Kalau kan ketemu sungai. Sungai. Mandi, ngerang. Aaaa, aaaa. Jangan, jangan. Tis, ngerang. Tis. Kayang, emang. Kayang, main. Lo emang mana sihat ya? Lo emang mana sihat ya? Pindahin atau di mana di bangun kia. Pindahin ke atas aja di pura gitu loh. Di pura, ayang tah. Pindah yuk. Ngilu tah ke atmu. Ngilu asuk asuk. Tidak, ngeri. Tendangan, tendenan. Tendangan, tendangan, gede-gede. Mana nangun itu masjid? Juga bunding. Bunding? Sihat udah jending. Tidak, mana lo buat gede-gede. Eta, menara. Dia supun aja kamu. Iya, iya. Ikut aja ya. Ikut aja ya. Nanti kita taruh tempat yang lebih enak di atas. Dibokong-bolong rangun? Bukan. Eh, tempat. Makasih namanya. Iya, iya. Pak mama-papak gue dong. Ikut-ikut ke pura aja nanti ke atas. Yuk. Juga siut tuh, imah nak. Iya, iya. Bagus juga. Di sana juga bagus juga. Loba etak. Ayo ngayang, ngilu. Loba cahi. Ayo. Loba cahi. Ayo curug nah. Loba tegal. Tegal nyotegal. Tegal loba. Tegal parang. Iya. Tegal TV di situ. Ikut aja, ikut aja. Masuk-masuk gue kita. Gue nonton-nonton pedang. Gila lah. Ini ayah ngajak buat uraing. Tahan aku uraing. Iya, iya. Gak apa-apa. Iya, iya. Ikut ya. Iya, iya. Ini kan jagain. Bawang bis. Bawang bis. Terus tadi tur. Pakai bis. Mas. 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 Eh bencong. Ayam. Mas. Ya, iya. Udah. Ajak lagi. Ajak lagi. Mas. 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 Udah ke sini. Mas. 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 kan ada deh. Karena disituidence educator. Kan ada di signika tuh translator. Denger apa sih? He koyot. ikutnya saya orang sediakan bos bentuk kepala teman tinggal ke atmo tuh masukin banyak belum masuk semua ya kik? banyak udah nantep berat ini kita tanya atmo ini kan tembus yang tadi ini ya yang tadi nah tuh kan dia lagi ini kan kandang yang tadi kan nah yang tadi kata ki jangan kesini malahan jadi yang pala itu ya tembusnya kesini ya usus kan iya itu pala putih tadi padahal ki udah bilang jangan kesini ya tuh kan nih bencong kan jatuh perabotan lenong perabotan lenong perabotan lenong kita tuh ya orang kadang ngeliat kita udah lagi kaget terus kita bisa ketawa orang kita tuh kayak sampe udah heartless gitu teletukannya anwar ini gimana sih kata orang ini apa sih? ini dalam sini kan? kan udah malem eh udah malem udah subuh ada banyak putih masuk masuk ya? pohon-pohonnya kenapa pohon-pohon ginian ya? iya aku kalo ngeliat full moon begini jadi inget itu serigala yang berubah menjadi manusia serigala itu twilight twilight oh monyet nih eh beruk-beruk eh beruk katuswari cendrawasi merak burung merak iya kan dia di atas kayu wait eh cuman nama lu Yasin, Yasin, Yalim, Salin muslim siapa tadi yang narik Yatmo? nah iya satan aku sih gak keliatan ya masih di atas engkau narik apa dorong? kayak dilempar malahan ke kita tapi tadi kayak ada yang disini nih kayak ada sesuatu yang disini berdiri gitu loh ini apanya orang nih? ini kan kesannya dilempar ya gambar Batman dilempar ke kita kayak gak suka gitu loh ada orang ada orang di gambar Batman mah orang oh mungkin mereka mikir kita juga pengunjung kali nah no 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 kayaknya ya gak salah keliatannya dari jauh ya Bok iya ini apa lagi ruangan apa sih ini bilik-bilik bilik Sakinah eh bilik Sakinah ih buat bilas ushh tapi bilik Sakinah itu dapur umum tau katanya sebenarnya eh tapi ini apa kalau mau dibilas perempuan semua laki-laki ngambelak aja gitu ada sebelahnya pasang gue bahasanya ini perempuan semua dah ada serem serem siar i apa bagaimana eh eh mau ini mau liat gak gak wah ini kolam berenang besar sekali loh ya ini mah kolam ikan ini mana bukan areanya besar sekali nih oh eh ini tuh hati-hati lu ini ricin banget loh jangan minyak rumut hijau iya iya ini rumutin nih kalau ini iya enak ah si dinosaur ya dinosaurus si mana apa dia eh eh apa tau kayak ada yang ngong gitu eh gitu nih macang nah itu laki-laki tuh enggak di dalam sini sekitar sini ih iya bilik-bilik ini bilik indah eh bilik indah ada yang ampu lagi nafas itu apa tuh denger nafas denger iya kayak gitu kan angkau di dalam di dalam sebelah kanan lebih aja nafas-napas orang mau hidup dia enggak nafasnya kayak iya kasihnya lagi angkau iya awas 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 oo awas ibu apanku itu seri ee Cermai 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 tapi iya yang bisa Iblemak iya escape enak banget lu tapi jangan salah pohon cermai ini ada legislanya ada legenda nya apa tuk Ada satu makhluk yang sering mengunjungi pohon-pohon cermai seperti ini Itu biasanya sosok wanita yang sudah tua Ini ada pohon asam nih nih, ada apa nih muslim? Biji hijau, ya biji hijau Nah, di atas pohon Ini di tengah-tengah pohon Ngapain dia? Itu kayak baju apa tau? Batik-batik Ini kuncir gitu doang Ini kuncir gitu doang, udah berubah Sosoknya kayak gitu Sering udah dijumpai pendaki Tapi bukan yang ini ya Oh iya, sering denger tuh Kayak pendaki terus ada nenek-nenek gitu Maksudnya terkenal nih dia Kalau ketemu nenek-nenek ini Gak tau apa, sial atau apa gitu Ini yang dilihat mas muslim ini Itu kayak ada suara hmm gitu ya Di kanan ya Bu? Prese Di sini kan? Di dalam Ini bentar ya Satu kali aja Prese Eh Bencong Wah seduh Eh Opo Atmo Oke Kita udah nyampe sini aja kayaknya guys Eh Ben Eh ketawa Dari tadi ada suara Ini kok suaranya udah berjanda ya? Tadi Ngedenger suaranya dari sini Terus kalo kita ngadep sana Suaranya dari sana Ini kayak everywhere gitu loh Iya Ngalain program kan? Ngalain program Ngalain pembicaraan kita Kita tuh kayak Apa namanya Walaupun kita baru jalan sedikit Dengan luas 64 ribu Semestinya gitu ya Eh 64 hektare ya 64 ribu meter Dan di bawah kaki gunung Di bawah gunung Kita di kaki gunung sorry Kita tuh seperti menemui dan melintas Makhluk dari 3 dimensi gak sih? Dari Megalitikum yang tadi pertama kali Dimana dia dulu sekali Mungkin generasi pertama Kedua mungkin generasi setelahnya Satu kan tuh Setelah menjadi hutan Yang ketiga Makhluk-makhluk yang setelah ini Dijadikan tempat wisata Ada yang ditanam-tanam gitu ya Dan ganggu banget akhirnya Dan akhirnya mengganggu banget Ya itulah dia mereka Eh? Walaupun gak banyak ngobrol Tapi kita udah bisa ngeliat Mereka nimpuk kita Ngegerakin Apa namanya Ember dan lain-lain Ya gak heran kalo Banyak orang yang mungkin Pernah dijadikan sama mereka gak sih? Iya lah Ya kabur lah pasti Kaget juga lah orang-orang Ya orang tua juga khawatir kan bun Namanya kan Mulut ke mulut kan Anak gue kenapa-napa lagi kesana gitu Apa namanya Kalau menurut saya sendiri ya Tempat ini Ini adalah tempatnya mereka aslinya Tempat ini adalah tempat mereka Kalau mereka awalnya gitu Rumah mereka Bener-bener rumah mereka Kalaupun orang datang kesini Ya Sejatinya ini rumahnya mereka Memang tempat mereka tinggal ya Di gunung-gunung Seperti ini Ya oke kalo gitu Terima kasih semuanya Ada yang mau tambahin Temen-temen mungkin Eh Eh Itu ada yang nangis loh Jangan ah Eh jangan Ada yang nangis Ben aja Vito Ada yang minta tolong Cik kesakitan gitu Dari jaman podcast Begitu bunyinya Dari ikut kan Itu pengalikan Enggak lah Eh Bacain aja Ini penasaran Ini penasaran Oke kalo gitu Kalo tidak ada Terima kasih semuanya Kang Muslim Vito Anwar Bunda Terima kasih Ken Kiatmu juga terima kasih Kita ketemu lagi minggu depan Sehat selalu semuanya Amin ya Allah Amin Dilancarkan Dinerja musibah dan bahaya Betul Diberikan kesehatan Amin Ya terima kasih Kita ketemu hari Kamis Dan Jumat depan Bye bye semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin